Sari kata oleh SDI Media Kesananya mereka akan menetap di kota Los Angeles di kawasan Hawaii sekitar 4 bulan lamanya Ekspresi bahagia pun tak dapat Maya sembunyikan Hihau, akhirnya pecah telur, paspor dipakai lagi Bahagia banget Setelah pandemi panjang dan selesai kontrak-kontrak jadi juri Baby Indonesia, aku ke Hawaii dan LA dulu ya Terima kasih suamiku yang udah ngajakin istrinya pergi sejenak Terbaik akan merindukan kalian guys Baik-baik semua ya, kata Maya dalam unggahan Instagramnya itu Namun belum lama kabar bahagia itu tersebar Maya Estianti mendadak umumkan dirinya terkena penyakit langka yang sulit Bahkan tak bisa disembuhkan Ibunda ALLDUL ini rupanya menghidap rosasea Hingga kulit wajahnya kerap kali terlihat memerah Guys, aku punya tuh penyakit rosasea Rosasea itu penyakit kulit yang selalu merah dan susah disembuhkan Kata Maya Estianti, dikutip dari channel youtube Maya ALLDUL TV Seperti yang pernah dilansir dari perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin Indonesia Perdoski Meski diobati penyakit rosasea bisa tiba-tiba muncul apabila berhadapan dengan faktor pemicunya Dalam kasus Maya sendiri, penyakitnya akan kambuh jika diadapkan dengan kondisi perubahan suhu yang cukup ekstrim Panas dikit merah Kena dingin dikit merah Kenapa dikit merah? Tuturnya begitu Nah itu susah tuh disembuhin Bahkan mungkin gak bisa disembuhin bawaan genetik Ujar Maya Estianti Hal itu juga yang rupanya mendorong Maya Estianti memiliki bisnis klinik kulit dan kecantikan Makanya alasannya punya klinik dan punya dokter Adalah yang untuk merawat supaya tetap kelihatan fresh dan muda Tutur Maya Estianti Guys, aku tuh punya penyakit rosasea Rosasea itu penyakit kulit yang selalu merah dan susah disembuhkan Makanya kenapa alasannya punya klinik dan punya dokter adalah untuk merawat supaya tetap Tetap kelihatan fresh dan muda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!